bismillahirrahmanirrahim apa kabar pemirsa semuanya salam om swastiastu namo budaya dan salam kebajikan pemirsa pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang ilmu hadirat kenapa ilmu hadirat saya bahas begini karena seperti yang saya lihat di dunia nyata ternyata masih banyak diantara mereka yang belajar di ilmu hikmah seperti di perguruan-perguruan yang beraliran hikmah masih kesulitan di dalam mempraktekannya yuk simak baik-baik kenapa ilmu hadirat tidak berfungsi dan inilah beberapa penyebabnya sebentar sebentar sebelum pembahasan ini saya lanjutkan kembali saya ingatkan bagi pemirsa yang belum subscribe baik buruan subscribe dikasih like atau jempol ya diberi komentar yang baik ya membangun juga jika dirasa bermanfaat jangan lupa untuk di share ke teman-teman semua agar teman-teman anda dapat tambahan ilmu yang bermanfaat terima kasih oke agar saya terus bersemangat berbagi ilmu yang bermanfaat ada pembahasan semuanya terima kasih 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 sekarang mari kita mulai pembahasan ini ilmu hasil disebut juga ilmu hadirat atau amatan adalah ilmu untuk mengontak jurus-jurus belaan diri seperti jurus silat karakter tekundur, kungfu dan lain-lain ilmu hadiran ya ini kalau di tanah asalnya biasa disebut nyambat di pesanan-pesan ren disebut asro ada juga yang menyebutnya silat goib biasanya ilmunya disebut ilmu hadiran pamacan, pacurus harimau ilmu hadiran pamonyet atau jurus kerah dan lain sebagainya dan untuk dapatkan ilmu ya kadang-kadang cukup minum sekelas air yang sudah dibacakan mantra-mantra oleh sarku atau setum tapi kelemahan ilmu ini yang saya ketahui ya Anda tidak sadar dan mudah cepat emosi pada tingkat pemula ilmu ini akan muncul dengan sendiri kalau seandainya Anda dalam keadaan emosi dan ketika Anda dalam keadaan tersesak atau dikeroyok mengenai kekuatannya ilmu asro ini atau ilmu hadiran ini sangat ragas ya seperti pintu kayu jati itu loh bisa saja bersayap karena cakaran kuku-kukunya itu yang sudah kemasukan atau kemasukan diupama jangka tahu di monyet yang dapat melompat kesana kemari dengan ringan seperti monyet-monyet itu ya kenyataan itu ada juga yang disebut gerakan batin biasanya banyak dipakai pada perguruan-perguruan hikmat untuk silat batin untuk yang satu ini ada yang menggunakan doa pembangkit maupun dengan olah nafas terutama olah nafas tersebut pada daerah dada ilmu hadiran atau ilmu menyampat ada dua jenis yang harus Anda ketahui yang pertama ilmu hadiran yang tidak sadar yang kedua ilmu hadiran yang sadar ada dua jangan salah sekarang kita bahas ilmu hadiran yang tidak sadar agar saudara-saudara semua tahu perbedaannya ilmu hadiran yang tidak sadar biasanya ada teknik pengisian kepada orang yang ingin bisa ilmu tersebut jadinya tubuh atau badannya itu diisi semacam setruman atau sotren istilah kerennya buat memanggil kodam ilmu yang akan disambat disebut jenis sotrennya itu ada macam-macam atau yang hanya berupa doa mantra atau raja yang dimasukkan ke badan bahkan ada juga jenis-jenis dari suatu seperti kemenyan yang ditelan atau digurupkan itu jenis yang sotren atau setrumah setelah diisi sang penerima dapat langsung memperhatikan ilmu ini tapi ketika datang datangnya kodam ilmu tersebut kondisi dia tidak sadar atau kesurta tapi gerakan dan kecepatan dalam menerima bimbingan itu gerakan bergantung dari persisnya isi hati dan niat dari individu masing-masing inginnya apa gitu biasanya salah satu murid yang sudah akli dalam hal seperti jurus yang kayak gitu ya seperti yang diajarkan ya seperti silapnya akan ditransfer ke dalam asmat ke dalam asmat setelah gerakannya cepat kodam asmat santri yang arti tersebut diambil dan dimasukkan ke dalam tubuh santri yang belum menguasai atau masih gajah jadi ada yang pinter ya itu gerakan itu terus dia di transfer kekuatannya ke dalam yang belum bisa sama-sama gitu kan kan nah itulah jenis ilmu hadiran yang menggunakan struman atau sutren semoga bisa dipahami dan video berikutnya nanti akan dibagikan di bagian dua yaitu harus saya bahas tentang ilmu hadiran asmat yang bersifat sadar atau bukan ilmu sutrek oleh sebab itu saudara-saudara semuanya ya terus tonton video penggunaan dan saya sampai jumpa di video berikutnya terima kasih telah menonton video saya penjelasan singkat dengan saya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah terima kasih telah